Terima kasih. Saya sedikit membahas tentang yang umum digunakan. Yang pertama itu yaitu one sample ZS. Uji ini digunakan ketika sampelnya lebih dari 30 dan standar deviasi diketahui. Nah, selanjutnya uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari semasing-masing pariah berbebas terhadap pariah berterikat. Uji T juga digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari rata-rata sampel. Uji T terbagi atas tiga yaitu pertama, one sample T test digunakan apabila jumlah sampel kurang dari 30 dan standar deviasi diketahui. Itu sample T test digunakan apabila ingin membandingkan dua sampel data. Uji T yaitu pair T test. Pair T test digunakan untuk membandingkan dua pasangan data. Nah, uji hipotesis selanjutnya yaitu one proportion test. One proportion test digunakan untuk menguji proporsional satu populasi. Two proportion test digunakan untuk menguji proporsional dua populasi. Sangka uji hipotesis? Yang pertama, tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah asumsi yang dinyatakan benar kecuali bila ada alas bukti kuat yang membantahnya. Nah, sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang dinyatakan benar apabila hipotesis nol ditolak. Yang kedua, tentukan nilai signifikansi atau taraf signifikan atau biasa diambang ke dana alpha. Yang ketiga, tentukan nilai kritis atau nilai tabel dan statistik uji hipotesisnya. Keempat, hitung nilai statistik uji hipotesisnya. Yang kelima, pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu uji ANOVA. Uji ANOVA yaitu analisis statistik yang menguji perbedaan rata-rata antar grup. Hasil lahir dari uji ANOVA yaitu nilai F-test atau F-hitung. ANOVA harus memenuhi tiga asumsi. Yang pertama, sampel harus berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, data sampel harus berdistribusi normal. Saya disini menggunakan ANOVA yang paling sering digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, one-way ANOVA. One-way ANOVA yaitu menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua sampel dengan analisis satu arah. Yang kedua, two-way ANOVA yaitu menguji perbedaan rata-rata analisis rata-rata lebih dari dua sampel dengan analisis dua arah.